Bekal itu sudah sederhana, sudah sehat, pokoknya manfaatnya berjuta-juta. Dan juga lebih lezat, karena sesuai semua dengan selera kita. Dan juga lebih hemat. Ini dia. Kita bikin bekal yuk, Cita. Ayo banget. Dan juga saling berbagi resep bekal istimewa ya, seperti Erma Zarina, aktris film dan pemain sinetron ini yang hari ini akan menunjukkan bekal andalannya untuk kita. Dan ini dia menunya. Yes. Yang di-share lewat at official net news. Betul. Yang di-share lewat jambal roti. Itu dia. Bekal favorit anaknya ini. Oh, luar biasa. Ini terlihatnya sedap sekali dan nikmat ya. Kalau gitu, tadi kita sudah lihat fotonya, langsung saja kita lihat bagaimana sih Mbak Erma Zarina membuat bekal andalannya. Boleh, boleh. Eh, ada bikin bekal yuk. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya, Erma Zarina. Saya mau masak bikin bekal buat anak saya yang tercinta, Ken Mikael. Yuk, masuk, masuk, masuk. Ikut ke dapur saya. Halo, dengan saya, Erma Zarina. Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Kegiatan saya setiap hari syuting, tapi pas di saat break, setiap pagi saya masak buat bekal anak-anak saya dan sarapan suami saya. Karena selain hegemis, masakan yang saya bikin itu hemat, lezat, dan sehat. Saya mau masak nasi goreng jambrot, alias jambal roti. Di sini sudah saya siapkan nasi putih, terus di sini ada soft tiram, sama kecap manis. Di sini juga ada minyak wijen, terus ada ikan jambal roti, terus ada kacang merah, ada timun, wortel, paprika, daun bawang. Sama di sini ada telur, saya siapkan juga ada tomat, dan bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya tiga siung, bawang merahnya cukup lima siung. Nah sekarang saya mau mengolah bahannya dan kita mau mulai masak. Temenin ya, yuk! Pertamanya kita irisin dulu bawangnya, bahan-bahannya semua diiris. Bawang merahnya diiris tipis-tipis juga. Nah sekarang kita irisin jambal rotinya, kita potong berbentuk dadu. Untuk campuran nasi gorengnya. Sekarang kita irisin, daun bawang tipis-tipis. Terus kita potong paprikanya dadu. Jangan lupa pemirsa, sebelum dipotong semuanya dicuci dulu. Nih tadi saya udah cuci semuanya. Nah setelah kita potong paprikanya, semua bumbu udah kita potong. Sekarang saatnya kita masak. Kita goreng telurnya dulu. Kenapa harus goreng telurnya dulu? Soalnya kalau digoreng bumbunya dulu, bawangnya dulu, nanti bumbunya meresapnya ke telurnya doang. Jadi telurnya harus digoreng dulu setengah mateng. Kita orek-orek telurnya. Hmm, baru telurnya aja, baunya udah wangi banget. Sudah setengah mateng. Kita pindahin. Nah, habis goreng telur pemirsa, sekarang kita goreng ikan jambal rotinya. Aduh. Ini harus apinya kecil atau ditutup karena agak meletek-meletek pemirsa. Hmm, baunya enak banget pemirsa. Hmm, saya akan ngambil penggorengan yang lebih besar. Pertamanya kita masukin minyak goreng wijen. Minyak wijen. Kita tumis dulu pemirsa bawang merah dan bawang putihnya. Panas, kita tumis. Sampai mateng. Sudah warna kecoklatan. Kita campurin paprika, kacang merah, dan daun bawang bombay-nya. Nah, sekarang sudah setengah mateng. Saya akan masukin nasi putihnya. Setelah nyatu semua nasi putihnya bersama sayuran. Saya akan campurkan ikan jambal roti. Dan telur yang tadi saya goreng setengah matang. Wow, terus saya masukin sekarang kecap manis. Terus saya masukin juga saus tiramnya. Dan sekarang sudah mateng pemirsa. Matikan. Hmm, wangi banget pemirsa. Kita pindahin ke dalam wadahnya dulu. Nah, saya masukkan empingnya. Nah, sudah jadi bekal untuk anak saya. Yuk. Nih, mama bikinin nasi goreng buat keken. Ya. Ya. Buat se-ko. Lah. Lah. Semoga bekal favorit saya bisa jadi inspirasi. Dan terus saling berbagi resep bikin bekal. Yuk. Terima kasih Mbak Erna atas bekalnya. Tadi ada ikan jambal roti juga di situ. Kebayang nggak itu gurihnya nasi goreng pagi-pagi. Langsung kencang itu Cik. Nggak perlu jajan lagi. Nah, makanya seperti Erma Zarina, Anda juga punya bekal andalan berbagi. Ayo caranya foto bekal istimewa Anda. Kemudian mention foto tadi ke akun at Official Net News dengan tagar atau tanda pagarnya. Bikin bekal yuk. Nanti tim Net 5 akan datang meliput dan Anda pun bisa berbagi bekal istimewa dengan semua. Betul.